Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Mari kembali kita mengingat kepada Allah SWT Pertanyaan sederhana buat kita semuanya Sudahkah kita mengadu pada Allah SWT Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Sering kita mendengar istilah musibah Masalah Kesulitan Kesusahan Dan penyakit Dalam kehidupan kita sehari-hari Tentu istilah itu semua Adalah istilah yang akrab dalam kehidupan kita Saudaraku Dan pertanyaan kepada kita semua Siapakah diantara kita Yang tidak pernah Mengalami kesedihan Kesulitan Masalah Musibah Karena itu semua merupakan sunatullah buat kita semuanya Bahkan musibah Kesedihan Kesulitan Dia tidak diperuntukkan Hanya kepada Orang-orang yang Jauh dari nilai-nilai Agama Allah SWT Tidak diperuntukkan hanya kepada orang Yang lelai dari Agama Allah SWT Tapi justru Musibah Kesulitan Kesedihan Penyakit Juga Allah peruntukkan Buat hamba-hambanya yang beriman Dan bertakwa kepada Allah SWT Justru kita faham Semakin Besar dan tinggi Kualitas iman dan taqwa seseorang kepada Allah Maka semakin besar pulahlah Musibah Masalah Kesedihan Dan kesusuhannya Karena itu merupakan sunatullah Buat seluruh mahluk-mahluknya Allah katakan dalam Al-Quran Kul layu siibana Illama kataballahu lana Uwa maulana Katakanlah Wahi Muhammad Tidak akan menimpa Kepada kita Sesuatu apapun Kecuali apa yang telah Allah Tetapkan Buat kita semuanya Dan kepada Allah Kita mengadu Oleh karenanya Saudaraku kaum muslimin Yang dimuliakan Alia Allah SWT Sekali lagi Bertanya Kepada kita semuanya Masing-masing Sudahkah kita Mengadu kepada Allah SWT Atas itu semuanya Yang namanya Masalah Yang namanya Kesulitan Yang namanya Musibah Dalam kehidupan kita Tidak akan pernah Berhenti Saudaraku Yang satu selesai Yang lain datang lagi Begitulah dia Datang sini Berganti Menghiasi kehidupan Kita Karena itu memang Sudah sunatullah Yang Allah Tetapkan Buat seluruh manusia Siapapun Orangnya Siapapun Statusnya Dan siapapun Kedudukannya Maka musibah Masalah Kesulitan Akan berlaku Kepada mereka Saudaraku Kau muslimin Yang kami muliakan Sering Ketika diri ini Terasa berat Mengganggu Menanggung Beban Maka kita Mengadu Kepada orang-orang Di sekeliling kita Entahkah kita Ayah kita Entahkah itu Ibu kita Kakek Atau nenek kita Atau saudara Saudari Kandung kita Atau bahkan Teman Kerja kita Atau manusia Lainnya Dengan harapan Ada jalan keluar Yang kita Dapatkan Atau Minimal Sekedar Melepas Keluh Kesah yang ada Bukan Masalah Sebenarnya Mengadu Kepada Orang lain Atas setiap Problem Masalah Musibah Yang kita Hadapi Sepanjang Dilakukan dengan Hal yang wajar Dan Kepada Orang-orang Yang terpercaya Namun Saudaraku Yang kami Muliakan Kami Mengingatkan Ada Tempat Mengadu Yang sering Kita lupakan Atau Abaikan Padahal Kesanalah Seharusnya Pengaduan Tersebut Pertama Kali Kita Sampaikan Sebelum Kepada Manusia Yang tadi Kita Sebutkan Yaitu Mengadu Kepada Pemilik Kita Kepada Pemilik Kehidupan Kita Dan Kepada Pemilik Semua Masalah Dan Penyakit Dan Musibah Tersebut Yaitu Kepada Allah Azza Wajalla Saudaraku Kau Muslimin Yang dimuliakan Alai Allah Azza Wajalla Perhatikanlah Para Ambiya Allah Nabi Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dapat Kita Dengar Dapat Kita Baca Pengaduan Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Sejenak Kepada Nabi Ya'qub Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uji Dirinya Berpisah Kepada Anaknya Yusuf Maka Nabi Ya'qub Berkata Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Qala Innama Asku Bassi Wahuthni Ilallah Nabi Nabi Aku Berkata Ya' Rabb Kepada Mula Aku Mengadu Atas Kesusahan Dan Kesedihanku Mari Tengok Lagi Kepada Nabi Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Lain Seperti Nabi Zakaria Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uji Yang Belum Juga Mendapatkan Keturunannya Di Usia Senjahnya Nabi Zakaria Berkata Wa Qala Rabbi Ini Wahan Al-Azmu Minni Ya Rabbi Tulangku Sudah Merasa Lemah Wa Ta'ala Raksu Syayibah Bahkan Rambutku Telah Ditumbuhi Uban Wa Lam Akum Bidu'a Ika Rabbi Syakiyah Dan Aku Belum Merasa Kecewa Dan Sedih Dan Bosan Berdoa Dan Mengadu Kepadamu Ya Rabb Bahkan Bahkan Nabi Nuh Alayhi Salatu Wassalam Bagaimana Menghadapi Kaumnya Yang Membangkang Tidak Mahu Menjawab Panggilan Allah Dan Nabinya Nuh Alayhi Salatu Wassalam Nabi Nuh Berkata Ya Rabb Sesungguhnya Aku Telah Mengajak Menyeruh Kaumku Sepanjang Malam Dan Sepanjang Siap Bahkan Lihat Nabi Yunus Alayhi Salatu Wassalam Saat Dijih Alayhi Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dimakan Ikan Paus Berada Di dalam Perut Ikan Paus Di Tiga Kegelapan Malam Kegelapan Di dalam Ikan Perut Ikan Paus Dan Kemudian Kegelapan Di Dasar Laut Dan Kemudian Kegelapan Di Malam Hari Lantas Nabi Yunus Alayhi Salatu Wassalam Berdoa Maka Dia Pun Berdoa Dan Berbenajat Di Tiga Kegelapan Tersebut Kepada Allah Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Kecuali Kecuali Engkau Ya Rab Maha Suci Engkau Ini Kuntu Minal Zalimin Sesungguhnya Aku Termasuk Orang Orang Yang Zalim Bahkan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dikatakan Dikatakan oleh Sahabatnya Yang Mulia Hudhaifah Radiyallahu Ta'ala Anhu Kana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Hazabahu Amrun Salah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jika Ada Masalah Yang Berat Yang Dihadapi Salah Nabi Pun Bergegas Salat Mengaduh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah Para Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Mengaduhkan Seluruh Musibah Keluh Kesahnya Kesedihannya Masalah Masalahnya Kepada Sang Pemilik Kita Kepada Sang Pemilik Hidupan Ini Kepada Sang Pemilik Semua Masalah Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyuruh Kepada Kita Semua Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Wa Kala Rabbukum Udu'uni Astajiblakum Rabb kalian Berkata Berdo'alah Kepada Aku Misaya Aku Akan Ijabahkan Ujibu Da'watadda'i Iza Da'an Dan Aku Akan Mengabulkan Setiap Orang-orang Yang 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 Bermohon Berdo'ah Dan Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Di ayat Lain Juga Allah Menegaskan Wa Saudara'u Saudara'u Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Dimulihkan Alai Allah Azzawajal Karena Itu Saudara'aku Ikutilah Jejak Para Nabi Ikutilah Jejak Para Nabi Nabi Kita Mereka Mengaduhkan Semuanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Menghadapi Problem Masalah Musibah Kesulitan Apapun Itu Dalam Kehidupan Yang Kita Jalani Ini Mengaduhlah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Kita Mengaduh Kepada Manusia Mintalah Maaf Dan Ampun Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mintalah Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasarakanlah Diri Ini Nyatakanlah Ketidak Perdayaan Kita Ketidak Mampuan Kita Tumpahkanlah Segala Harapan Dan Permohonan Kita Kepada Allah Azza Wajal Basahi Pipi Kita Ini Dengan Simbahan Air Mata Dan Yakinlah Jadi Kita Akan Mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Sudraku Yang Kita Tunggu Angkat Kedua Tangan Kita Adukanlah Segala Permasalahan Kepada Sang Pencipta Allah Azza Wajal Mintalah Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba Bayangkan Saudara Aku Apabila Dibandingkan Dibandingkan Mengadu Kepada Manusia Mengadu Kepada Allah Azza Wajal Memiliki Keuntungan Dan Kenikmatan Tersendiri Di Dalamnya Saat Kita Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pengaduan Kita Itu Akan Dimasukkan Dan Dinilai Sebagai Ibadah Dan Akan Berpahala Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat Kita Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Pengaduan Kita Di Sisinya Dijamin Terjaga Kerahasia Annya Saat Kita Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Menjadi Tidak Sungkan Mengekspresikan Pengaduan Pengaduan Kita Semuanya Saat Kita Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Semakin Dekat Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat Kita Mengadukan Diri Ini Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Akan Mendatangkan Ketenangan Karena Kita Yakin Bahwa Pengaduan Kita Pasti Didengar Pengaduan Kita Pasti Akan Dijawab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Bentuk Dan Waktu Yang Dikehendaki Dan Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Lihatlah Orang-orang Yang Senantiasa Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meminta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Akan Merasa Tenang Mereka Merasa Akan Nyaman Karena Begitulah Ciri-ciri Orang Yang Beriman Kepada Allah Orang-orang Yang Beriman Hati Mereka Itu Tenang Tenteram Dan Hadam Bezikirilah Saat Mereka Mengingat Allah Saat Mereka Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ala Bezikirilah Tat Main Kulub Ketauhilah Dengan Kita Mengingat Allah Meminta Maaf Dan Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Hati Ini Akan Menjadi Tenteram Dan Damai Dan Aman Saudaraku Yang Dimulihkan Adik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Menyimpahkan Suatu Kemudara Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Jalan Keluar Atas Setiap Masalah Musibah Kesulitan Penyakit Yang Kita Hadapi Saat Ini Allah Amin Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Taufik Dan Hidayah Kepada Kita Semua Agar Allah Bimbing Kita Agar Allah Beri Petunjuk Kepada Kita Semua Agar Kita Dimatikan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Dan Dimasukkan Kedalam Surugahnya Al-Firdaus Al-Firdaus Al-A'la Wallahu Ta'ala A'lam Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An-la Ilaha Ilha Anta Astaghfiruka Wa'atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Firdaus Al-Firdaus Terima kasih.